Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kusahabatku dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini. Nah, seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, teman-teman, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif. Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke lanjut ke pokok pembahasan ya, teman-teman. Reading-an jodhya Capricorn di hari ini. Simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan membahas semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini, teman-teman. Dan kita akan membukanya satu persatu. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn, mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Karena ya, energi ini adalah energi seluruh teman-teman Capricorn di bulan Mei tahun 2023 ini. Bisa saja energi ini tertuju terhadap diri kamu atau mungkin juga energi ini tertuju terhadap orang-orang terdekat kamu, teman-teman. Dan untuk teman-teman Capricorn, jika energi ini tidak terjadi ataupun tidak resonate terhadap diri kamu, maka kamu jangan pernah menyalahkan dengan segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya adalah takdir dari Tuhan Sang Maha Kuasa. Oke, kita akan membacakan pada kartu pertama. Di sini ada kartu Three of Pentacles, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan. Teman-teman Capricorn di bulan Mei tahun 2023 ini. Saya rasa di bulan Mei tahun 2023 ini, teman-teman, lagi dan lagi, sepertinya kamu dituntut untuk selalu bisa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Ya, bisa saya katakan di bulan Mei tahun 2023 ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Adalah bulan-bulan yang dimana kamu akan mendapatkan berbagai keberuntungan-keberuntungan di dalam posisi kehidupan kamu. Ada hal-hal baik dan hal-hal positif yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman. Ya, mungkin di dalam posisi pekerjaan dan di dalam posisi usaha kamu, ya mungkin usaha kamu semakin lancar dan lain-lain lah. Intinya memang suatu karir yang sangat luar biasa yang akan kamu dapatkan dan yang akan kamu rasakan di bulan Mei tahun 2023 ini. Kemudian, pada kartu kedua, teman-teman, pada kartu kedua, di sini ada kartu 4 of 1 ataupun 4 tongkat. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu keempat, teman-teman? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan kamu di bulan Mei tahun 2023 ini. Yang dimana memang pada kartu kedua ini semakin meyakinkan akan suatu kesuksesan yang akan kamu dapatkan. Semakin meyakinkan saya akan suatu keberhasilan-keberhasilan yang sangat berpotensi besar lah akan kamu rasakan di bulan Mei tahun 2023 ini, teman-teman. Hanya saja memang pada posisi ini kamu harus lebih bekerja keras. Kamu harus bisa lebih untuk bersyukur dan kamu harus yakin dan fokus terhadap apa yang kamu lakukan dan terhadap apa yang kamu kerjakan, teman-teman. Sehingga apa ya? Sehingga ini tentunya akan memudahkan kamu lah untuk menuju kesuksesan kamu untuk menuju keberhasilan kamu di bulan Mei tahun 2023 ini. Kamu jangan pernah merasa setiap kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu adalah suatu akhir dari segala galannya, teman-teman. Itu akan membuat pikir kamu dan batin kamu akan merasakan hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Ya, kamu harus memiliki suatu mencet yang baik lah. Suatu keyakinan dan suatu kesabaran yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa ya? Sehingga ini akan bisa termanifestasi dengan baik lah di dalam posisi kehidupan kamu. Sehingga kesuksesan dan keberhasilan ini akan benar-benar nyata di bulan Mei tahun 2023 ini. Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn, kamu harus bisa selalu bersyukur dan mensyukuri dengan segala kebaikan-kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan ini, teman-teman. Karena ya, ini sangat jarang-jarang sekali mungkin yang terjadi kamu memiliki suatu kesempatan yang besar, kamu memiliki suatu peluang dan potensi sukses yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn bahkan di tahun 2023 ini. Kemudian di poin berikutnya terkait dengan perihal financial economy. Pada kartu ketiga, teman-teman, disini ada kartu The Judgment. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan financial economy teman-teman Capricorn di bulan Mei tahun 2023 ini yang dimana memang adanya suatu kelancaran-kelancaran adanya suatu keberuntungan-keberuntungan hal-hal baik dan positif yang ada di dalam posisi kehidupan kamu yang ada di dalam posisi karir kamu mungkin yang ada di dalam posisi usaha kamu makanya secara otomatis teman-teman bisa saya katakanlah suatu financial economy yang saat ini ataupun yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu kamu akan mendapatkan resiko-resiko yang sangat luar biasa teman-teman kamu akan mendapatkan resiko-resiko yang sangat berlimpah kamu akan mendapatkan resiko-resiko yang memang lancar lah di dalam posisi kehidupan kamu di bulan Mei tahun 2023 ini karena memang banyak sekali orang-orang di sekitar kamu yang mungkin memberikan kamu kesempatan yang baik teman-teman memberikan suatu kesempatan untuk kamu bisa maju dan untuk kamu bisa sukses lah di tahun 2023 ini mengapa saya katakan demikian teman-teman karena memang kamu sepertinya memiliki energi aura yang sangat positif yang sangat baik lah sehingga banyak orang-orang di sekililing kamu yang suka terhadap diri kamu teman-teman dan ingin kamu bisa sukses dan berhasil di bulan Mei tahun 2023 ini di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu kemudian kemudian pada kartu yang keempat disini ada kartu six of swat teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang keempat sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Capricon di bulan Mei tahun 2023 ini yang dimana adanya suatu kelancaran-kelancaran hal-hal baik positif yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu ataupun yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan pekerjaan usaha dan di dalam posisi finansial maka teman-teman jangan melupakan akan hal-hal yang bisa saja berpotensi membuat kamu akan bermasalah yang mungkin akan membuat masalah-masalah di dalam posisi pekerjaan dan di dalam posisi kehidupan usaha kamu teman-teman ya terlihat disini memang ada enam pedang yang artinya kamu akan menghadapi orang-orang yang iri yang dengki yang tidak suka terhadap kesuksesan kamu teman-teman terhadap kesuksesan yang kamu dapatkan dan kesuksesan yang kamu rasakan untuk saat ini dan bahkan mungkin tidak hanya di dalam kesuksesan kamu saya melihat di saat kamu susah pun mereka juga selalu menunjukkan suatu sikap yang tidak suka terhadap diri kamu teman-teman mereka selalu menunjukkan sikap-sikap yang sikap-sikap yang memang sangat bencilah terhadap diri kamu mengapa saya katakan demikian teman-teman karena yang ya sebenarnya ini adalah suatu dinamika di dalam posisi kehidupan yang benar-benar terjadi yang benar-benar ada teman-teman karena tidak semua orang akan suka terhadap diri kita semakin kita tinggi maka semakin besar angin yang akan menerpa teman-teman maka ya saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn kamu harus berhati-hati dan kamu harus berwaspada diri lah kamu harus bisa untuk memfilter ataupun kamu bisa untuk memprotek diri kamu dan tentunya pada poin ini sepertinya kamu harus bisa lebih bersabar bersabar dan bersabar agar kamu tidak terpancing lah dengan orang-orang yang akan membuat suatu masalah-masalah yang akan menimbulkan suatu persoalan-persoalan di dalam posisi kehidupan kamu sehingga ya ini akan meminimalisir lah setiap permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu terutama di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu di bulan Mei tahun 2023 ini kemudian di poin terakhir teman-teman terkait dengan prihal asmara pada kartu yang ke lima disini ada kartu temperance apa yang terlihat dan apa yang tergambar dari kartu kelima teman-teman sepertinya menunjukkan dan menjelaskan kenakan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn di bulan Mei tahun 2023 ini yang dimana disini banyak sekali saya melihat suatu hal-hal baik dan positif teman-teman ada hal-hal yang sangat luar biasa ada hal-hal yang tak terduga yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu ya mungkin jika energinya saya fokuskan terhadap teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga ataupun teman-teman Capricorn yang sudah memiliki pasangan maka pada poin ini pada hari ini dan di bulan Mei bahkan di tahun 2023 ini saya melihat kamu akan bahagia saya melihat akan adanya suatu hal-hal baik dan positif di dalam posisi kehidupan asmara kamu teman-teman ya mungkin pada masa-masa sebelumnya ya mungkin pada masa-masa sebelumnya kamu mengalami suatu masalah-masalah bersama pasangan kamu bersama keluarga kamu nah pada poin ini teman-teman sepertinya kehidupan yang baik kehidupan yang sangat luar biasa di dalam posisi kehidupan asmara ataupun di dalam posisi kehidupan keluarga kamu teman-teman ini akan tercipta ini akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan di dalam posisi kehidupan asmara kamu di bulan Mei tahun 2023 ini dan kemudian jika energi ini saya fokuskan terhadap teman-teman yang lagi jomblo ataupun teman-teman yang baru memiliki pasangan ataupun juga teman-teman yang single maka pada poin ini teman-teman untuk teman-teman yang baru memiliki pasangan saya melihat kamu sepertinya sedang kasmaran karena memang suatu perasaan yang tidak bisa kamu tutupi teman-teman suatu kebahagiaan yang memang saat ini kamu rasakan bersama pasangan kamu akan tetapi kamu jangan lupa teman-teman bahwasannya memang suatu kebahagiaan yang saat ini kamu dapatkan yang saat ini kamu rasakan kamu harus bisa lebih menjaga kamu harus bisa saling menjagalah perasaan pasangan kamu teman-teman agar apa ya agar kamu selalu menikmati kamu selalu merasakan kebahagiaan kebahagiaan bersama pasangan kamu di bulan Mei tahun 2023 ini dan mungkin jika energi ini saya fokuskan terhadap teman-teman Capricorn yang seperti saya sebutkan sebelumnya yang sedang jomblo ataupun yang single maka memang pada posisi ini ya setiap orang pasti ingin mengharapkan suatu kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara akan tetapi ya dan mungkin pada posisi ini juga teman-teman Capricorn juga harus selalu bersyukur bersyukur dan bersyukur di dalam posisi kehidupan kamu karena suatu kebaikan-kebaikan tidak hanya akan datang di dalam posisi kehidupan asmara kamu suatu kebaikan-kebaikan juga akan terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu dari orang-orang lain teman-teman ya bisa saja dari keluarga kamu atau mungkin juga dari teman-teman terdekat kamu sehingga ya kamu selalu merasakan hal-hal baik hal-hal positif yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu dan kemudian teman-teman pada kartu yang ke enam disini ada kartu four of cups apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ke enam sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn di bulan Mei tahun 2023 ini yang dimana jika saya flashback teman-teman dari sesuatu hal yang pernah terjadi ataupun mungkin juga yang saat ini kamu rasakan sepertinya kamu merasakan kejenuhan kamu merasakan bosan dan kamu merasakan mungkin hal-hal yang membuat kamu sepertinya ya mohon maaf kamu tidak ingin melanjutkan suatu hubungan bersama pasangan kamu teman-teman atau mungkin juga pada posisi ini bukan kamu yang merasa bosan bukan kamu yang merasa jenuh akan tetapi dari pasangan kamu teman-teman ya mungkin dari ya mungkin pasangan kamu sudah merasa jenuh ya mungkin dari pasangan kamu sudah merasa bosan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu ya mungkin kamu selalu mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam posisi kehidupan asmara kamu selalu tidak menemui yang namanya suatu kecocokan kecocokan lah banyak sekali sepertinya suatu perbedaan perbedaan antara kamu bersama pasangan kamu yang terjadi teman-teman sehingga ya inilah yang membuat kamu bosan yang membuat kamu jenuh yang membuat kamu sepertinya sudah tidak ingin lagi lah melanjutkan suatu kehidupan asmara yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu maka ya saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn pada posisi ini juga kamu harus memiliki suatu sikap yang baik yang positif lah sehingga ya suatu keputusan keputusan yang baik dapat kamu lakukan di dalam posisi kehidupan asmara kamu teman-teman di bulan Mei tahun 2023 ini ya maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn suatu kecocokan di dalam menjalin suatu hubungan asmara teman-teman memang semuanya tidak bisa untuk dipaksakan karena yang memang batin dan pikiran tidak akan bisa dibohong suatu kenyamanan terjadi itulah hal-hal yang natural yang keluar dari dalam diri kita masing-masing nah ya mungkin jika kamu ingin mendapatkan suatu kehidupan yang baik yang lebih positif di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn maka ya kamu tentunya harus bisa untuk membuat suatu keputusan keputusan yang baik dan keputusan keputusan yang positif di dalam posisi kehidupan asmara kamu agar baik kamu dan pasangan kamu sama-sama memiliki suatu kehidupan yang baik dan positif pula di dalam posisi kehidupan asmara maka saya rasa inilah dindingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati